Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat sekian Ini siang hari ya Kita masih mengopulasi Dan sekarang ini kita Sudah berada di hari kedua Di bulan puasa ini ya sobatku Jadi pekerjaan kita masih mengopulasi Durian dengan Tempel mata tunas ya Sebelum kita istirahat Kita buatkan dulu videonya Buatkan kawan sekalian Ini sudah pukul 12.50 Dan nanti pukul 1 jam 1 Kita akan istirahat Dan nanti jam 2 kita akan Keluar lagi ya Memopulasi Memopulasi kita masih banyak Seriling ini ditanam Dari bigi Ini mata tunasnya Dan ini interest kita Yang ketiga hari ya Masih bisa kita pakai Dan sekarang ini kita Memakai interest More something Cara okulasi ini cara yang paling mudah sekali Dan presentasi keberhasilannya Sangat tinggi Kita hanya memakai mata tunas yang tumbuh Ini kalau tidak ada Seperti ini kita tidak pakai Kita ikat dari bawah ke atas Dengan tidak menutup mata tunasnya Mata tunasnya kita lewati Sudah sekali Ini pisau yang kita pakai ya kan Pisau terbuat dari mata gargaji besi Ini kan Pisau ini kita buat sendiri Tidak ada orang jual Ini besinya sangat bagus ya Bersinya keras Walaupun ini sudah tipis Ini sudah 4 tahun lebih Saya guna Dan ini harus Terkena sinar matahari Dan disiram juga setiap hari Kita mau operasinya di bawah ini Sekarang kita mulai okulasi tempel mata hanya memakai kulit saja dan ini kita sudah melakukan cara ini bertahun-tahun kita mengopulasi ini sudah 4 tahun opulasi durian ini sedangkan opulasi karet atau getah ya sudah berapa tahun mungkin ada 5 tahunan dan bagi kawan-kawan pemula ya nanti saya saya mau live ya bagi kawan-kawan supaya bisa mempraktikkan langsung nanti bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin mencoba cara-caranya nanti kita coba buatkan live-nya ya tapi kalau bisa nanti kita buat live di tiktok agar disana bisa rame-rame ya tapi di tiktok tidak boleh nampak pisau ya ya bisa juga kalau ujungnya kecil seperti ini boleh kita pakai langsung ujungnya ini kan kan ya nah ini kalau kita iris pun dia terlalu kecil kita pasang saja ujungnya ini seperti sambung sisip ya sehingga kita iris seperti ini bisa ini kan kawan jadi caranya bermacam-macam yang mana-mana cara boleh kita pakai ini nanti kita tunggu kalau kelas ini kita tunggu 15 hari sudah boleh kita potong pucuknya ya sahabatnya karena itu dia akan sudah sudah mulai tumbuh mata tunak meri 22 minggu ini kebengkok dibawah nih nih masih bisa kita buat karena dibawah ya nanti ditukar B dia akan hilang nanti disini kalau ditukar B besar nanti bengkoknya akan hilang kita pilih mata tunas yang besar-besar oke kita akhiri videonya sampai disini sahabatku ya semoga kawan-kawan pemula masih bisa bersemangat membuat sambungan walaupun masih gagal ya dengan sering mencoba dan mengulangi dan mempraktikan langsung berkali-kali maka kawan-kawan kita semua akan berhasil dalam membuat sambungan nanti dokulasi ini karena ini cara yang paling mudah bagi pemula ya oke kawan-kawan inilah pekerjaan kita hari ini di hari kedua bulan suci ramadhan ini bulan puasa ini kita masih operasi oke sampai disini dulu kawan-kawan ya jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh